Intro Salam, salam sukacita buat kita semuanya Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam renungan harian ini Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, berkat-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Saat hari ini Bapak kami akan mendengarkan renungan harian ini Yang didasarkan pada kebenaran firman-Mu Tuhan Kami berserah diri kepada-Mu Tuhan, kami memberikan hidup kami Kami datang dengan hati yang terbuka, kiranya Tuhan menuntun, membimbing, memberkati kami Dan mengajarkan kami Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu Lebih dalam lagi Tuhan kami dapat memahami kebenaran firman-Mu Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu Demikian juga hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu Marilah Tuhan mengurapi hambamu, memberkati hambamu Memberangkatkan secara khusus lewat kuasa roh kudus yang bekerja dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami dan kami siap untuk dengarkan firman-Mu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Haleluya, amin Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita akan belajar tentang tema menjaga iman yang kokoh Yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6 Demikian kebenaran firman Tuhan Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Amin Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ibrani 11 ayat 6 adalah salah satu ayat yang paling terkenal dalam seluruh kitab Ibrani Dan memiliki signifikan besar dalam pemahaman iman Kristen Dalam ayat ini kita akan mempelajari makna yang mendalam dari iman Ketergantungan pada Allah dan pencarian yang sungguh-sungguh Ibrani 11 dikenal sebagai pasal iman yang membuat daftar panjang tokoh-tokoh dalam Alkitab Yang hidup dalam iman yang kuat dan memperoleh kesaksian dari Allah Ayat 6 menunjukkan pentingnya iman dalam hidup yang berkenan kepada Allah Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Allah membalas mereka yang dengan tulus mencarinya Saya ulangi kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 6 ini Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Amin Saudara, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Iman adalah kunci untuk berkenan kepada Allah Tanpa iman kita tidak dapat memiliki hubungan yang benar dengannya Iman adalah dasar dari pengenalan kita akan keberadaan Allah Dan hubungan kita dengannya Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak terlihat Yang memerlukan iman sebagai alat untuk mengenalnya Saudaraku, kata barang siapa berpaling kepada Allah Menunjukkan tindakan sadar seseorang untuk mencari Allah Berpaling kepada Allah adalah tindakan hati yang memilih Untuk mencari Tuhan dan hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan Ini mencakup pertobatan dan niat sungguh-sungguh untuk mencari Allah Dalam segala aspek kehidupan Ayat ini mengejarkan bahwa Iman melibatkan keyakinan penuh akan keberadaan Allah Ini adalah dasar iman Kristen yang mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan yang hidup dan aktif dalam dunia kita Tanpa keyakinan ini, iman kita akan goyah Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih Dan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya Upah ini tidak selalu berarti hal-hal duniawi Tetapi juga mencakup hadiratnya, kasihnya, dan berkatnya Dalam kehidupan kita Allah adalah pemberi yang baik kepada mereka yang mencarinya Saudaraku, pelajaran kita hari ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga iman kita Dalam segala situasi Iman yang kokoh akan membantu kita tetap berkenan kepada Allah Dan terus mencarinya dengan tulus Ini juga mengejarkan bahwa Pencarian kita harus sungguh-sungguh Dan tidak sekedar ritual atau formalitas Saudaraku, akhirnya saya boleh simpulkan Ibrani 11 ayat 6 ini adalah Pengingat penting akan peran sentral iman Dalam kehidupan berkenan kepada Allah Ayat ini mengejarkan bahwa Iman adalah dasar dari hubungan kita dengannya Dan Allah adalah Allah yang memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya Kita diajak untuk menjaga iman yang kokoh Dan terus mencari Allah dalam segala hal Ayat ini menjadi landasan dalam menjalani hidup yang bermakna dalam kehadiran Allah Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Marilah kita tutup perenungan hari ini dengan doa Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih buat perenungan harian ini Bapak Kami telah mempelajari Tentang menjaga iman yang kokoh Yang didasarkan dalam surat Ibrani 11 ayat 6 Dan kami mendapati lewat perenungan harian ini Kami diingatkan bahwa betapa pentingnya peran sentral iman Dalam kehidupan kami Biarlah Tuhan senantiasa engkau menuntun memberkati kami Untuk kami tidak lari dari kebenaran firmanmu Kami tetap kuat Kami tetap mampu Karena kami dikuatkan dan dimampukan oleh kuat kuasa roh kudus Terima kasih Bapak di surga Demikianlah hidup kami Kami serahkan dalam tanganmu Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah engkau Tuhan Hari ini kekal selama-lamanya Haleluya Amin Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Demikianlah renungan harian kita Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin Altyazı M.K.